Pendekar aneh dari Kang Lam Jilid 14. Mereka terdiri dari orang yang berbentuk bermacam ragam, di mana pakaian mereka juga aneh sekali. Ada yang berpakaian sebagai peiajar, tetapi membawa huditim di tangannya, kebutan yang biasa dibawa oleh seorang tojin. Ada juga yang berpakaian sebagai seorang hwasyok, tetapi memelihara rambut malah yang aneh pula, ada jago persilatan yang memakai gaun wanita, walaupun dia seorang pria tua yang telah berjenggot panjang. Memang mereka berpakaian dengan keadaan yang aneh di samping itu juga mereka membawa senjata dari berbagai bentuk dan aneh seperti golok dengan ukiran seekor naga, dengan ditambahi gagangnya yang terbuat dari batu giok. Ada pula yang membawa senjata terdiri dari tongkat-tongkat pendek yang disambung dengan rantai ruas dari tongkat tersebut terdiri dari beberapa ruas sambung menyambung satu dengan yang lainnya. Dan begitu pula ada yang membawa pedang yang berbentuk pendek dengan gagangnya yang terbuat dan emas berukiran burung hong. Masih banyak terdapat senjata aneh yang dibawa oleh orang persilatan tersebut, seperti kipas, huncwe, tongkat yang berujung seperti tombak, dan juga masih banyak jenis senjata lainnya yang tentu mendatangkan perasaan aneh dan tertarik bagi yang em melihatnya. Sin Cho Atung Hiap yang melihat kini telah berdatangan para jago rimba persilatan yang terdiri dari berbagai aliran, telah memandang dengan tertarik. Kali ini memang suatu pertemuan yang menarik sekali, karena ia bisa berjumpa dengan demikian banyak sekali jago rimba persilatan, yang umumnya memiliki kepandayan tinggi. Waktu menjelang kentongan kedua, di tempat ini lelah berkumpul lebih dari seratus orang, jago yang namanya memperlihatkan sifat mereka yang aneh. Tetapi Sin Cho Atung Hiap tidak melihat adanya murid dari tokoh dari pintu perguruan seperti Siao Lim Sie, Butong Pei, Kun Lun Pei, Cheng Xia Pei, Gobi Ye Pei, dan Tian San Pei, rupanya orang-orang dari aliran yang tersendiri. Di antara mereka juga terdapat beberapa orang asing seperti jago-jago yang berwokan dan berhidung mancung dari Persia, dan beberapa jago lainnya seperti orang Nepal. Waktu itu Bun Chie San telah membuka pertemuan tersebut, banyak jago-jago rimba persilatan yang menganjurkan agar mereka segera mengadu ilmu kepandayan saja. Tetapi Bun Chie San menjelaskan bahwa ia mengundang semua jago-jago dan berbagai aliran tersebut untuk merundingkan ilmu silat, dan sambil berusaha membentuk sebuah perkumpulan untuk mereka. Semula memang terdapat banyak jago-jago yang menentang keinginan Bun Chie San, tetapi setelah berselang beberapa saat, di waktu mana? Bun Chie San telah menjelaskan bahwa maksud sebenarnya ia ingin menghindarkan jatuhnya korban dan akan membentuk perkumpulan yang benar sangat berguna untuk rimba persilatan. Akhirnya para orang gagah itu bersedia juga untuk menuruti peraturan dan care-care yang akan ditentukan oleh Bun Chie San. Sesungguhnya, kata Bun Chie San setelah melihat para orang gagah itu bersedia untuk menuruti care dan keinginannya, pertemuan ini akan menampilkan beberapa orang, di mana mereka akan mengadakan pertandingan silat melalui suatu perundingan belaka, tanpa menggerakan senjata dan tangan. Dengan demikian, kita bisa mengetahui berapa tinggi pengetahuan dan kepandayan yang dimiliki seseorang, tanpa perlu jatuh korban, dan jika memang para hohan, orang gagah, menyetujuinya, kita akan segera memulainya. Aku tidak setuju tiba-tiba seseorang telah berkata dengan keras, suaranya mengguntur. Bun Chie San dan semua orang yang berada di tempat itu menoleh pada orang yang berteriak itu, segera mereka melihat orang itu tak lain dari Seong Tu. Apa saran Kiesu? tanya Bun Chie San kemudian. Aku dari tempat yang jauh telah melakukan perjalanan kemari dengan harapan bisa main-main sepuas hati mengeluarkan seluruh kepandayan ku tapi kenyataan yang ada mengecewakan sekali, aku menghendaki kita saling mengukur tenaga dan ilmu. Ya, aku pun setuju dengan pendapat Kiesu itu teriak seseorang lagi, waktu semua orang menoleh, orang itu tidak lain dari seorang lelaki tua berjenggot dengan pakaian gaun wanita, yang kira berpakaiannya aneh, di mana ia pun membawa sebuah topi tudung yang lebar sekali terbuat dari anyaman tikar. Waktu itu Bun Chie San tertawa. Jika memang Jie Wee, Chie Won berdua, hendak mengukur tenaga dan ilmu, baik, baik, silahkan Jie Wee yang memuiainya. Tanda seru kata Bun Chie San. Seong Tu tampak girang, ia tanpa sejie sejie lagi, telah melompat ke tengah lapangan. Mari, mari kita main-main sepuas hati katanya dan membarengi dengan itu, ia pun telah membuka mulutnya lebar-lebar, memperdengarkan suara raungan yang sangat kuat dan keras sekali. Sedangkan lelaki berjenggot dengan pakaian gaun wanita itu pun telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah melambung tinggi sekali, berboksi di tengah udara, dan kemudian hinggap di depan Seong Tu. Maaf, maaf, aku akan mempertontonkan kejelekan ilmu silatku kata lelaki berjenggot tersebut yang berpakaian aneh itu. Seong Tu telah berkata, kita tidak perlu terlalu membuang waktu dengan banyak bicara, ayo kita mulai. Dan memang sudah menjadi watak dan sifatnya yang kasar, Seong Tu tahu-tahu telah menggerakkan kedua tangannya, yang diulurkannya untuk melakukan cengkeraman. Lelaki berjenggot dengan berpakaian gaun wanita tersebut tertawa melihat datangnya serangan, ia pun berkata, aku Liu Eng Tong, akan menerima petunjukmu dan sambil berkata. Begitu, dengan gerakan yang gesit sekali ia telah berkelit dari cengkeraman yang dilancarkan Seong Tu. Gerakan Liu Eng Tong memang cepat dan gesit, di mana cengkeraman tangan Seong Tu telah mengenai tempat yang kosong, karena tahu-tahu tubuh Liu Eng Tong telah lompat dari hadapannya. Namun Seong Tu walaupun memiliki tabiat yang kasar, tapi ia juga memiliki kepandayan yang benar telah terlatih baik, ilmunya sangat tinggi. Melihat kerelawannya mengelahkan diri seperti itu, cepat sekali ia telah melancarkan gempuran ke arah belakangnya, karena ia tahu bahwa Liu Eng Tong telah melompat ke belakangnya. Gerakan yang dilakukan Liu Eng Tong tadi memang mengandalkan kelincahan tubuhnya, waktu serangan Seong Tu tiba pada jarak tiga dim terpisah dari tubuhnya, ia telah menjejakan kakinya dan tubuhnya melompati kepala Seong Tu dan berada di belakang iawannya. Kini Seong Tu telah melakukan pukulan dengan kuat ke arah belakangnya, dengan demikian, angin Sinkang yang meluncur keluar dari kedua telapak tangan Seong Tu telah menerjang kepada Liu Eng Tong lagi. Kali ini lelaki berjenggot Shiliu tersebut tidak mengelahkan diri lagi dari gempuran tenaga Sinkang yang dilancarkan oleh Seong Tu, ia telah mengangkat tangan kanannya, mendorong dengan gerakan yang cepat, dari telapak tangannya mengalir keluar tenaga Liu Kang yang kuat sekali. Dengan demikian, seketika dua kekuatan yang keras dan dasyat sekali telah saling bentur. Di waktu itu Seong Tu merasakan tenaganya seperti terdorong, dan tubuhnya hampir saja terhuyung, namun sebagai orang yang memiliki kepandaian telah tinggi, ia bisa cepat menguasai dirinya, dan memperkuat kuda kedua kakinya. Tanpa menarik pulang tangannya dengan hanya memutar tubuhnya, ia telah melakukan penyerangan pula dengan gerakan yang cepat, di mana tangannya telah diputar dan kemudian didorong, maka dari telapak tangannya mengalir keluar pula angin yang kuat. Liu Eng Tong tahu telah melompat tinggi dua tombak, membarengi dengan mana, tampak tangannya telah mengeluarkan sebuah seruling yang cukup panjang. Kemudian seruling itu dibawanya ke mulutnya, ia mulai meniup seruling genya. Waktu saya Ong Tu melakukan penyerangan yang bertubi pula, nampak Liu Eng Tong telah meniup serulingnya sambil berkelit ke sana kemari. Gerakannya begitu lincah dan gesit sekali, sehingga tampaknya Liu Eng Tong tengah menari-nari. Seong Tu telah melakukan gempuran berulang kali dan selalu gagal. Waktu Seong Tu tengah diliputi perasaan penasaran dan marah, di mana ia tengah memperhebat tenaga gempurannya, Liu Eng Tong mulai menghentikan tiupan pada serulingnya dan mempergunakan serulingnya itu, yang ternyata terbuat dari besi, untuk melakukan totokan di berbagai bagian anggota tubuh Seong Tu. Gerakan dari seruling Liu Eng Tong begitu cepat dan sulit diikuti oleh pandangan mati manusia biasa, karena ujung seruling itu menyambar-nyambar dengan cepat sekali. Seong Tu yang menyaksikan lawannya telah mempergunakan serulingnya untuk menghadapi pukulan telapak tangannya, mengeluarkan suara teriakan yang menyerupai raungan, kemudian tangan kanannya mencabut sebatang golok yang tadinya tersoran di pinggangnya. Mari, mari kita main dengan senjata, tetapi engkau harus hati-hati, karena senjata tajam tidak bermata, jika lengah sedikit saja, engkau bisa terbinasa kata Seong Tu. Liu Eng Tong tertawa dingin, ia memutar serulingnya dengan disertai pengerahan tenaga iwakangnya, tubuhnya bagaikan dilindungi oleh sinar serulingnya itu. Dengan demikian, walaupun Seong Tu telah menggerakkan goloknya membacok beberapa kali, namun ia selalu gagal untuk mencapai sasaran, terbendung oleh sinar seruling yang dilancarkan oleh Liu Eng Tong. Seong Tu jadi semakin penasaran, ia mengeluarkan suara raungan beberapa kali dan mempercepat bacokan goloknya. Setiap gerakan goloknya juga disertai tenaga sin kang yang kuat sekali dengan demikian terlihat semakin lama kedua orang yang tengah bertempur itu semakin terlibat dalam pertandingan mempertaruhkan jiwa. Liu Eng Tong menyadari juga, bahwa ia tidak bisa meremahkan lawannya, serangan-serangan dari Seong Tu benar-benar bisa mematikannya, kalau saja ia berlaku lengah dan terenah serangan lawannya. Semua orang-orang gagah ya dan berkumpul di tempat itu jadi tertarik sekali. Mereka semuanya terdiri dari orang yang hidupnya hanya melatih ilmu silat, maka sekarang di waktu mereka bisa menyaksikan pertarungan yang begitu seru antara Seong Tu dengan Liu Eng Tong, dengan sendirinya membuat mereka jadi gembira sekali. Dan semangat mereka juga jadi terbangun. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka, telah melompat ke tengah lapangan. Aku pun ingin main-main beberapa jurus, siapa yang hendak menemani ku tanya orang itu. Semua orang mengawasinya dia adalah seorang lelaki setengah bayar dengan tubuh yang tegap dan berwok yang lebat, hidungnya mancung sekali. Orang ini ternyata bukan orang Tionggoan, jika bukan dari Nepal tentu dari Persia. Rambutnya yang tumbuh keriting seperti itu juga memperlihatkan bahwa ia merupakan jago asing. Kuang Leliu sendiri yang telah menyaksikan jalannya pertandingan antara Seong Tu dengan Liu Eng Tong, jadi tertarik dan terbangun semangatnya. Melihat orang asing itu, ia jadi gatal tangannya dan telah menjejakan kakinya, tubuhnya segera mencelat ke depan orang asing itu. Aku malengku, meminta petunjuk dari para orang gagah daratan Tionggoan, tentu sangat mengembirakan sekali untuk main beberapa jurus kata orang asing itu. Ya, aku akan menemani kau kata Kuang Leliu sambil tertawa. Bun Ciesan yang menyaksikan hal ini, jadi menghela nafas, jika dilihat perkembangan yang ada, tampaknya keadaan akan kacau, di mana para jago yang telah berkumpul di tempat tersebut akan saling mengadu ilmu dan kepandayan mereka. Namun Bun Ciesan juga tak bisa menjegahnya, ia hanya mengawasi saja. Waktu itu tampak malengku telah menggerakkan kedua tangannya yang berotot sangat besar dan tampaknya kuat sekali. Apakah kita main dengan tangan kosong atau kita memergunakan senjata tajam? Tanya malengku kemudian. Terserah kepada kau saja menyahuti Kuang Leliu. Kita main main dengan tangan kosong saja dulku, kata. Malengerku, suaranya keras, dan ia pun memberikan pula. Dengan gerakan tangannya disusul dengan perkataan, aku akan segera mulai. Ia merupakan seorang jago gulat dari negerinya, karena itu Kero menyerangnya juga bukan untuk menghantam, melainkan untuk mencekal dan membanting, gerakannya gesit sekali, di mana kedua tangannya memiliki kekuatan GW Akeng, tenaga luar, yang terlatih baik. Kuang Leliu tertawa perlahan, menghadapi seorang jago GW Akeng seperti malengku ini. Ini tentu saja ia tidak mempergunakan kekerasan, ia mempergunakan tenaga lunak dan kegesitannya, dalam waktu yang singkat ia telah mengelakkan tiga jurus dari cengkeraman tangan malengku. Sedangkan malengku sendiri jadi penasaran. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang nyaring sekali, ia telah mengulangi lagi untuk mencekal pergelangan tangan Kuang Leliu. Sambaran tangan malengku tersebut meluncur dari kiri dan kanan tubuh Kuang Leliu, dan waktu itu Kuang Leliu telah menggeser kedudukan kedua kakinya. Dengan gerakan yang sangat ringan, ia ingin melompat ke belakang malengku untuk menghajar tengkuk dari malengku. Tetapi waktu itu malengku ternyata hanya melakukan cengkeraman gertakan belaka, begitu lawannya berkelit, segera kakinya bergerak menggaet kaki Kuang Leliu, dan kedua tangannya cepat sekali mendorong kuat punggung Kuang Leliu. Kuang Leliu tidak menyangka akan menerima serangan seperti itu, dia telah terlambat berkelit dan di waktu itu punggungnya terdorong kuat sekali, dan kakinya juga telah tergaet oleh kaki malengku, seketika itu pula tubuhnya terjerambap dan akan jatuh ke depan. Untung saja Kuang Leliu memiliki ginkang yang telah mahir, maka dengan mengandalkan ginkangnya itu, dia tidak sampai terjerambap mencium tanah. Dengan tubuh yang terhuyung dua langkah, Kuang Leliu berhasil menguasai tubuhnya tidak sampai terjatuh. Namun waktu itu malengku telah mengulurkan kedua tangannya lagi bermaksud untuk mempergunakan kesempatan itu guna mencengkeram kedua lengan Kuang Leliu. Gerakan yang dilakukannya cepat sekali kedua tangannya terjulur dengan lincah. Kuang Leliu memperdengarkan suara dengusan dingin karena ia mendongkol sekali tadi ia hampir saja terjerambap akibat dorongan kedua tangan malengku. Sekarang melihat malengku melakukan serangan lagi padanya dengan kedua tangannya, Kuang Leliu sudah tidak mau membuang waktu pula. Dengan ginkangnya yang mahir, tubuhnya telah berputar-putar dan cepat bukan main kedua tangannya digerakan menyampok kedua pergelangan tangan malengku. Gerakan itu mengandung kekuatan sinkang yang hebat sekali, karena itu, begitu kedua tangan malengku kena dibentur, seketika itu pula malengku merasakan betapa pergelangan tangannya seperti juga hendak patah. Belum sempat malengku menarik pulang kedua tangannya, Kuang Leliu telah membentaknya ring, hem jika memang aku tidak bisa merubuhkan engkau, aku bukan Kuang Leliu dan setelah berkata begitu, tahu kedua tangannya digerakan beruntun dan menghantam ketubuh malengku. Gerakannya mendatangkan angin gempuran yang berkesiuran kuat sekali. Buk tubuh malengku kena dihantam keras sekali oleh tenaga sinkang yang dilancarkan oleh Kuang Leliu. Tubuh malengku telah terlambung ke tengah udara dan mengeluarkan suara jeritan kaget. Waktu tubuhnya terbanting di atas tanah, ia meletik bangun dengan cepat. Sebagai seorang ahli gulat, tentu saja malengku bisa menguasai jatuhnya tubuhnya tersebut sampai tidak terbanting keras di atas tanah. Cepat malengku mengeluarkan subara teriakan saat mil menerjang amaju pula. Kuan Bik Leliu mendengarkan suara tertawa dingin, dan ia menggerakkan lagi kedua tangannya menghadapi terjangan malengku dengan tenaga sinkangnya. Waktu terjangan malengku tiba, Kuan Leliu berkelit dan kedua tangannya didorong ke depan tubuh malengku. Seketika malengku telah terlambung ke tengah udara lagi, ambruk di tanah bergulingan tiga tombak jauhnya, sekarang malengku agak lambat berdiri, dan ia mengerang kesakitan. Kuan Leliu tertawa. Apakah kita akan meneruskan permainan ini? Tanya sambil tetap tertawa. Malengku telah bangkit dengan muka yang berubah merah karena marah dan penasaran. Dan ia tidak kerunyahuti pertanyaan Kuan Leliu, melainkan ia telah melompat menyeruduk akan merangkul pinggang Kuan Leliu. Melihat kera jago gulat tersebut melakukan terjangan Kuan Leliu tertawa dingin. Ia menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melambung ke tengah udara. Waktu itu tampak malengku telah menyeruduk lewat di bawah kakinya. Mempergunakan kesempatan itu, Kuan Leliu telah mempergunakan kedua kakinya menendang bunggung malengku. Buk seketika itu pula, tubuh malengku telah terjerambap. Dan di saat itu, segera terlihat pula, begitu terjerambap, tubuh malengku melingkar sambil mengeluarkan suara rangan, karena ia tengah menderita kesakitan yang hebat sekali. Rupanya tendangan yang dilakukan oleh Kuan Leliu jatuh tepat pada jalan darah tan buhiyat di punggungnya. Melihat peristiwa itu, semua orang gagah yang berkumpul di tempat tersebut jadi mengeluarkan suara sorak-sorai yang ramai sekali. Mereka banyak yang memuji akan kehebatan Kuan Leliu. Di waktu itu Bun Ciesan telah menghela nafas. Sudah, sudah, teriaknya. Bukankah kita telah sepakat tidak akan mempergunakan kekerasan dalam merundingkan urusan silat? Tetapi waktu itu, orang gagah yang telah mendiaksikan pertemapuran antara Kuabang Leliu dengan Malengku dan juga pertempuran antara Seong Tu dengan Leliu Eng Tong, beberapa di antara mereka jadi terbangun semangatnya. Dalam waktu yang singkat, telah ada enam orang yang melompat ke tengah lapangan, dan mereka berpisah menjadi tiga pasang, yang saling bertempur untuk mengadu kepandayan. Malengku sendiri setelah mengerang beberapa saat, kemudian kembali ke pinggir gelanggang, karena ia menyadari bahwa pertempurannya dengan Kuang Leliu jika diteruskan, yang akan menderita kerugian adalah dirinya. Maka dari itu, jago gulat tersebut telah menyingkir. Kuang Leliu sendiri hendak kembali ke tempatnya, tetapi waktu itu telah melompat sesosok bayangan dengan gerakan yang gesit sekali. Kuang Leliu kiesu, aku hendak meminta petunjukmu. Dan begitu habis perkataan tersebut, di hadapan Kuang Leliu telah berdiri seseorang. Ketika Kuang Leliu mengawasinya dengan tegas, maka segera mengenalinya. Teng Hujin, kau tanya Kuang Leliu. Orang yang melompat ke depan Kuang Leliu memang Teng Hujin. Waktu mendengar perkataan Kuang Leliu, Teng Hujin tertawa. Ya, aku Teng Syumoi ingin meminta beberapa petunjuk dari kau katanya dengan disertai anggukan kepalanya. Kuang Leliu menyengai, Katanya, namun, aku tidak memiliki kegembiraan untuk main dengan kau, Teng Hujin. Muka Teng Hujin berubah merah. Apakah engkau menganggap diriku tidak pantas menjadi lawanmu bentak Teng Hujin dengan suara yang dingin mengandung kemarahan? Apakah engkau merasa dirimu sebagai orang yang terpandai dan memiliki kepandaian tertinggi, sehingga tidak mau memandang sebelah metu kepadaku? Bukan begitu kata Kuang Leliu cepet. Tetapi kita sebagai sahabat lama, mana mengembirakan jika kita harus saling mengukur ilmu dan kepandaian dengan keripi ebu seperti ini, terlebih lagi jika sampai salah seorang di antara kita nranti jatuh sebagai korban. Teng Hujin mengeluarkan suara dengusan tidak senang, katanya, dalam urusan mengadu ilmu dan kepandaian ini, tidak ada yang perlu dibicarakan atau diberatkan, kita memang sebagai sahabat lama, dan tentu saja kita bertanding ilmu juga bukan untuk saling membinasakan mengapa. Engkau harus berkata begitu? Kuang Leliu yang mendengar perkataan Teng Hujin, telah mengangguk sambil katanya, Baiklah, jika memang Teng Hujin berkata begitu, tentu saja aku tidak bisa berkata apa lagi, selain menuruti perintah dari Teng Hujin untuk mengadu tangan. Teng Hujin mendengus, Hem, engkau sesungguhnya memang tidak memandang sebelah metu kepadaku, Baiklah, baiklah, nanti setelah kita mengadu kepandaian, barulah kita lihat, apakah kepandaianmu yang lebih tinggi atau kepandaianku yang berada di atas kepandaianmu itu. Setelah berkata begitu, Teng Hujin tampaknya tidak sabar lagi, ia telah mengulurkan tangannya ke pinggang mencabut pedangnya. Seringgak cahaya pedang yang berkilauan tertimpa cahaya rembulan, telah meluncur menyambar ke arah bahu Kuang Leliu. Kuang Leliu terkejut juga melihat Teng Hujin begitu mencabut senjatanya segera melakukan penikaman kepadanya. Tetapi Kuang Leliu memiliki metu yang jeli, ia telah melihat datangnya sinar pedang, dengan cepat ia berkelit ke samping. Jika kita main dengan mempergunakan senjata tajam, tentu bisa membahayakan diri kita, kata Kuang Leliu, lebih baik kita main-main dengan mempergunakan tangan kosong saja. Jangan banyak bicara lagi, cabutlah senjatamu kala Teng Hujin. Kuang Leliu mengeluarkan suara tertawa kecil, kemudian katanya, baiklah dan tangannya telah merabah ke pinggangnya tahu ia telah mengeluarkan sebuah pedang lemas yang semula dilibatkan di pinggangnya. Pedang itu tentunya sebatang pedang mustika yang terbuat dari berbagai bahan campuran logam yang memiliki kekuatan dasyat, karena di samping pedang tersebut lemas bisa dilibatkan di pinggang juga pedang itu memiliki ketajaman yang luar biasa, bisa menabas putus pedang biasa ataupun logam biasa dengan mudah sekali. Melihat Kuang Leliu memiliki senjata mustika seperti itu, alis Teng Hujin jadi berdiri. Hem, dengan mengandalkan pedang mustika engkau tentunya hendak menindih diriku kata Teng Hujin, tetapi aku tidak juri, mari kita mulai, jagalah seranganku. Dan tanpa gentar sedikit pun juga, tampak Teng Hujin telah menggerakkan pedangnya, yang berkelebat kembali menikam ke arah bebahu Kuang Leliu. Pedang Teng Hujin berkelebat secepat kilat ke arah bebahu Kuang Leliu. Tetapi Kuang Leliu tetap berdiri di tempatnya tanpa bergeming, ia menantikan sampai senjata lawannya telah datang dekat, baru dia menggerakkan pedang di tangannya untuk menangkis. Teng Hujin mana mau membiarkan pedangnya dibentur oleh pedang mustika Kuang Leliu, maka begitu kedua pedang itu hampir saling bentur, ia telah menarik pulang pedangnya, kemudian baru melakukan tikaman berikutnya. Setiap jurus yang dipergunakan oleh Teng Hujin cepat dan berbahaya sekali, tampaknya nyonya tua tersebut memiliki kiam hoat, ilmu pedang, yang amat tinggi dan baik. Angin tikaman pedangnya berkesiuran keras dan sinar putih keperakan berkelebat ke sana kemari dengan gerakan yang sangat cepat sekali. Kuang Leliu yang telah dihujani oleh tikaman dan tabasan yang begitu beruntun dari Teng Hujin, jadi tidak bisa berdiri. Diam berus di tempatnya, ia juga telah memutar pedang mustikanya dan kemudian melompat ke sana kemari sambil balas melakukan tikaman. Teng Hujin tidak berhenti sampai di situ saja, waktu ia melihat Kuang Leliu berusaha mengandalkan pedang mustikanya, ia pun mengambil taktik penyerangan yang lain pula, ia kini selain melancarkan tikaman, seringkali pedangnya itu dipergunakan untuk menikam kepada pergelangan tangan kanan Kuang Leliu, guna memaksa Kuang Leliu melepaskan pedang mustikanya tersebut. Setiap kali Kuang Leliu menarik tangannya mengelakkan tikaman itu, Teng Hujin kembali melancarkan tikaman yang beruntun ke berbagai anggota tubuh Kuang Leliu. Dengan keras seperti ini, tampaknya Kuang Leliu mulai sibuk sekali mengelak diri ke sana kemari, karena ia selalu berusaha menghindarkan tangannya dari tikaman pedang Teng Hujin. Teng Hujin yang melihat usahanya memberikan hasil, segera mempergencar serangan pedangnya yang selalu menuju ke arah pergelangan tangan Kuang Leliu. Jika memang Teng Hujin melancarkan tikamannya ke berbagai anggota tubuh dari Kuang Leliu, tentu Kuang Leliu bisa saja mempergunakan pedang mustikanya tersebut untuk menangkis, dan yang akan menderita kerugian adalah Teng Hujin sendiri. Tetapi sekilas jurus Teng Hujin selalu melancarkan tikamannya dengan cepat dan beruntun ke arah pergelangan tangan. Dengan demikian, berulang kali Teng Hujin memaksa Kuang Leliu harus mengelakkan pergelangan tangannya tersebut tanpa sanggup menangkis dengan pedangnya. Gerakan dan jurus dari kedua orang tersebut merupakan ilmu pedang tingkat tinggi, mereka selalu mempergunakan jurus yang bisa mematikan. Dengan demikian, tampaknya mereka memang berusaha untuk dapat merubuhkan lawannya masing-masing. Terutama sekali Teng Hujin, yang bernafsu sekali melancarkan tikaman untuk merubuhkan lawannya. Kuang Leliu setelah mengelakkan pergelangan, tangannya belasan kali dari inceran mata pedang Teng Hujin, dia telah berubah kera bersilatnya sekarang dia sudah tidak menantikan Teng Hujin melancarkan tikaman, ia yang mendahului melakukan tikaman-tikaman mendesak Teng Hujin. Maaf Teng Hujin, aku terpaksa melakukan serangan seperti ini, kata Kuang Leliu sambil menggerakkan pedangnya dengan cepat. Setiap jurus yang dipergunakan Kuang Leliu merupakan jurus ilmu pedang yang aneh sekali di mana pedang mustikanya yang lemas itu bergerak melibat ke sana kemari, menabas dan menyerang. Jika Kuang Leliu mengerahkan tenaga iwakengnya, maka pedangnya seketika menjadi kaku dan bisa dipergunakan untuk menikam tetapi juga Kuang Leliu sering mempergunakan tenaga lunak untuk melemaskan pedangnya yang bisa dipergunakan sebagai gantinya John Pian, yaitu cambuk lemas, untuk melibat pedang Teng Hujin. Melihat kera Kuang Leliu menggerakkan pedangnya untuk mendesak dirinya, Teng Hujin semakin kena jadi semakin terdesak. Tetapi sebagai seorang lihiap, pendekar wanita, yang memiliki kepandayan tinggi dan pengalaman yang luas selama puluhan tahun berkelana dalam merimba persilatan, tentu saja Teng Hujin tidak mau menyerah kalah begitu saja. Dengan tiba-tiba dia telah merubah lagi kera bertempurnya. Kini pedangnya lebih banyak menyambar ke arah kedua paha Kuang Leliu. Pedang Teng Hujin berkelebat-kelebat cepat sekali ke arah paha Kuang Leliu, kalau sampai paha Kuang Leliu terkena tikaman, tentu akan membuat ia bertempur tidak leluasa. Kuang Leliu mengeluarkan suara tertawa nyaring, ketika suatu kali pedang Teng Hujin tengah menyambar tiba, di waktu itulah ia telah menggerakkan pedang mustikanya. Terang pedang itu seketika tertabas dan putus. Muka Teng Hujin berubah jadi pucat. Nah, Teng Hujin, kata Kuang Leliu sambil merangkapkan kedua tangannya, maafkan aku telah turun tangan rada keras. Muka Teng Hujin dari pucat jati berubah merah kembali, dan terampak mengucapkan sepatah kata pun, ia ambil patahan pedangnya dan kembali ke tempatnya. Sedangkan Kuang Leliu telah melibatkan kembali pedangnya tersebut di pinggangnya, ia pun kembali keluar gelanggang berdiri di dekat Sin Choa Tung Hiap. Hebat sekali kepandayan yang Kuang Kiai sumiliki, kata Sin Choa Tung Hiap memuji. Itu hanya main dengan jurus yang buruk saja kata Kuang Leliu merendahkan diri. Waktu itu, pasangan jago yang saling mengadu kepandayan berjumlah belasan orang dan mereka tengah saling serang satu dengan yang lainnya, semakin lama jumlah mereka semakin banyak. Walaupun banyak juga korban yang berjatuhan, namun mereka umumnya hanya terluka sebab sejauh itu belum ada yang sampai terbinasa. Bun Ciesan yang menyaksikan hal ini jadi berdiam diri saja, karena ia memang tidak bisa menguasai keadaan lagi, pertemuan dari para orang gagah tersebut masih berlangsung terus dengan ramainya oleh suara bentrokan senjata mereka, dan sang malam kian larut juga. Mari kita tinggalkan sejenak pertempura para orang gagah tersebut, kita menengok kepada Bubinan, yang waktu itu tengah berada di perkampungan Tengkoceng. Karena perkampungan tersebut kecil dan sedikit penduduknya, lagi pula memang tidak ramai dikunjungi oleh orang yang pesiar, maka di perkampungan tersebut tidak memiliki sebuah penginapan pun juga, Bubinan telah bermalam di sebuah rumah penduduk, pemilik rumah tersebut seorang pria tua berusia 60 tahun, hanya tinggal seorang diri, tanpa anak atau istri, hidup sendiri saja. Dari pemilik rumah tersebut Bubinan mendengar bahwa belakangan ini banyak sekali orang asing yang singgah di perkampungan tersebut. Dan dilihat dari pakaian mereka, menurut pemilik rumah itu, bahwa orang tersebut merupakan orang yang biasa berkelana dalam rimba persilatan. Pemilik rumah tersebut juga mengatakan dia mendengar orang itu membicarakan persoalan pertemuan di Hoasan. Tetapi sebagai penduduk kampung yang tidak mengerti ilmu silat, ia tidak mengetahui banyak mengenai maksud orang-orang tersebut. Bubinan yang mendengar cerita pemilik rumah tersebut, jadi tertarik hatinya. Memang perkampungan Tengkoceng hanya terpisah 30 li dari kaki gunung Hoasan di sebelah timur. Di waktu Binan juga lelah memutuskan ia ingin pergi ke Hoasan. Setelah bermalam satu malaman, keesokan paginya Bubinan melanjutkan perjalanannya lagi, dia mengambil jalan ke arah barat untuk mencapai gunung Hoasan. Letak perkampungan Tengkoceng yang terpisah di sebelah timur. Terhalang oleh sebuah bukit, sehingga Bubinan harus menempuh perjalanan yang memutari bukit tersebut dan ia harus menempuh perjalanan itu satu hari lamanya, di mana sore hari barulah ia tiba di kaki gunung tersebut. Karena memang tidak memiliki urusan yang penting, maka Binan melakukan perjalanan perlahan, ia menikmati pemandangan dari pegunungan tersebut yang indah. Dalam perjalanannya mendaki gunung tersebut, Binan juga sering berpapasan dengan beberapa orang rimba persilatan, yang pakaian dan keadaan mereka cukup aneh, tetapi Binan tidak mengacuhkan mereka, dan banyak memandang sejenak, kemudian tidak memperdulikannya. Binan mengetahui tentunya orang tersebut tengah menuju ke puncak gunung, untuk menghadiri pertemuan di Hoasan tersebut. Waktu tiba di sebuah lamping gunung, Binan telah rebah beristirahat di bawah pohon, dan ia bermaksud untuk memelihara tenaganya. Tetapi menjelang tengah malam, samar, Binan mendengar suara membenturnya senjata tajam, ia terlompat dari rebahnya dan telah memandang sekelilingnya. Suara benturan senjata tajam tersebut samar sekali dan perlahan, Binan cepat teringat mungkin para orang pandai yang berkumpul di Hoasan mulai melakukan pertandingan. Setelah merapihkan pakaiannya, Binan mempergunakan ginkangnya berlari menuju ke arah datangnya suara benturan senjata tajam tersebut. Setelah berlari sepeminut manteh, maka tiba di lapangan rumput yang luas, di mana berkumpul banyak sekali orang rimba persilatan. Namun karena waktu itu orang persilatan yang tengah berkumpul di lapangan rumput itu sibuk menyaksikan. Pertempuran yang tengah berlangsung dengan sendirinya kehadiran Binan tidak menarik perhatian mereka. Binan telah menggabungkan diri dengan orang-orang yang tengah berdiri berkumpul di luar gelanggang pertempuran dan ikut menyaksikan pertandingan yang tengah berlangsung dari orang tersebut. Tetapi ada seorang yang memperhatikan kehadiran Binan. Dia tidak lain dari Sin Chow Atung Hiap. Sejak munculnya Binan di tempat tersebut secara diam Sin Chow Atung Hiap telah memperhatikannya, karena dia melihat Binan datang dengan cepat dan gesit sekali, di mana ginkangnya juga tinggi sekali. Maka dia mau menduga bahwa pemuda ini tentunya datang untuk ikut ambil bagian dalam pertemuan di Hoa San ini. Dia berusia masih muda, tetapi tampaknya ia memiliki kepandayan yang tinggi sekali diam diam. Sin Chow Atung Hiap Gu Pingan telah berpikir dao dilihat dari ginkangnya, rupanya ia tidak berada di bawah kepandayan ginkangku. Karena berpikir begitu, Sin Chow Atung Hiap telah menoleh kepada Kuang Ia Liu, katanya dengan suara yang perlahan, Kuang Kiesu, apakah engkau melihat pemuda itu? Pemuda yang mana tanya Kuang Ia Liu heran. Sin Chow Atung Hiap telah menunjuk ke arah tempat di mana Binan tengah berdiri di antara orang-orang yang berkumpul di sebelah kanan dari gelanggang pertempuran itu. Kuang Le Liu telah menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Sin Chow Atung Hiap. Segera juga ia melihat Binan. Ada apa dengan pemuda itu tanya Kuang Ia Liu kemudian. Agaknya dia luar biasa sekali, tadi dia datang dengan ginkang yang mahir sekali, tubuhnya juga seperti terbang melesat tanpa menginjak tanah. Mfen dengar perkataan Sin Chow Atung Hiap Kuang Ia Liu tersenyuam. Usianya mas bih begitu muda, mana mungkin ia bisa memiliki kepandayan yang begitu tinggi? Tetapi tadi aku telah melihat dia memiliki ginkang yang benar sangat mengagumkan sekali. Kuang Ia Liu jadi penasaran, ia mengangguk dan katanya, baiklah, biar aku mencobanya untuk mengetahui apakah ia memiliki kepandayan yang tinggi atau tidak. Sin Chow Atung Hiap juga menyetujui maksud Kuang Ia Liu hendak menguji Binan. Sedangkan Binan waktu itu tengah asyik menyaksikan pertandingan yang masih berlangsung antara belasan orang yang mengadu kekuatan dan ilmu di tengah gelanggang. Dan ia baru terkejut waktu merasakan di dekat pinggangnya berkesiuran angin dingin. Sebagai seorang pemuda yang memiliki kepandayan tinggi, Binan tidak menjadi gugup, ia hanya mengempiskan perutnya dan memiringkan pinggangnya sedikit. Maka serangan gelap yang hendak menotok pinggangnya telah dapat dielakan. Dan Binan tidak bertindak sampai di situ saja, Begitu ia berhasil mengelakkan diri dari totokan tersebut, ia telah mengibaskan tangan kanannya, kelima jari tangannya terpentang, ia bermaksud mencengkeram pergelangan tangan penyerangnya. Namun cengkeraman tangannya itu jatuh di tempat kosong, sebab penyerangnya telah menarik pulang tangannya dengan cepat. Di waktu itu, tampak Binan cepat-cepat memutar tubuhnya memandang orang yang membokongnya. Segera juga ia melihat seorang lelaki tua berjenggot dengan pakaian yang aneh, yaitu gaun wanita. Orang yang berada dekat orang tua itu tengah asyik memperhatikan jalannya pertandingan di tengah gelanggang, maka Binan dapat memastikan bahwa orang tua inilah yang telah melakukan totokan menggelap padanya. Lepih, Paman, mengapa engkau melakukan totokan menggelap kepada kutanya Binan? Orang yang ditegur oleh Binan memang tidak lain dari Kuang Iliu, telah tersenyum. Benar engkau memiliki kepandayan yang lumayan tingginya dan setelah berkata begitu, ia telah menggerakkan tangannya, sambil katanya, Ki coba kau terirma satu jurus lagi. Binan kaget melihat orang tua itu mengulurkan jari tangannya yang terpentang lebar akan mencengkeram dadanya. Gerakan yang dilakukan oleh Kuang Iliu lebih mirip dengan gerakan Engjiao, lemu cengkeraman kuku Garuda, di mana jika dadah seorang kena dicengkeram, tentu akan pecah wancur. Dengan demikian, Binan tidak bisa berdiam diri. Cepat sekali ia menggeser kedudukan tubuhnya untuk menghindarkan diri. Namun karena cepatnya serangan yang dilakukan oleh Kuang Iliu secara tiba-tiba begitu, dengan demikian ia jadi tidak bisa mengelakkan diri begitu saja. Tangan kanan Binan juga bergerak cepat sekali, ia telah menguiurkannya untuk menotok sikut tangan dari orang tua tersebut. Gerakan yang dilakukan Oieh Binan merupakan totokan yang bisa memutuskan sambungan tulang sikut, maka Kuang Iliu yang melihat datangnya balasan serangan dari si pemuda, telah membatalkan serangannya dan menarik pulang lagi tangannya. Benar engkau memiliki kepandayan yang tinggi, kata Kuang Iliu, apakah kedatanganmu kemari untuk ikut ambil bagian mengadu kepandayan? Binan telah berdiri tetap di tempatnya dan setelah mengawasi tajam kepada Kuang Iliu dan menggeleng, katanya, tidak, hanya secara kebetulan saja aku lewat di tempat ini, dan melihat ada keramaian ini, aku bermaksud hendak menyaksikannya. Hem, siapa gurumu tanya Kuang Iliu pula, dengan melihat kepandayanmu yang begitu tinggi, tentu engkau murid dari seorang yang ternama. Bunan cepat-cepat merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Maafkan, aku mempunyai kesulitan untuk mengatakan siapa guruku. Hem, siapa si dan namamu tanya Kuang Iliu? Mendengar Kuang Iliu bertanya-tanya terus seperti itu. Hati Binan mulai tidak senang, ia telah memaksakan diri. Untuk bersenyum, katanya, aku si bu dan bernama Binan. Hem, Bu Hyante, engkau memiliki kepandayan yang tinggi, tentunya engkau berhasrat untuk ambil bagian, maksudku dalam pertemuan orang-orang pandai di Hoasan ini, sama seperti halnya aku siorang tua Kuang Iliu yang memang mengambil bagian juga, dengan kedatanganmu kemari, tentu saja engkau telah menambah semaratnya pertemuan ini. Binan cepat-cepat menyahuti, aku hanya memiliki satu-dua jurus ilmu silat saja. Maka dari itu, aku tidak berani untuk main-main dengan para pendekar gagah. Hem, engkau terlalu merendahkan diri, kata Kuang Iliu. Waktu itu Sin Choa Tung Hiap juga telah menghampiri mereka, sambil tertawa Sin Choa Tung Hiap telah berkata rada keras, Hyante, kepandayanmu memang benar tinggi, rupanya mataku tidak salah. Muka Binan menjadi berubah merah. Kiesu terlalu memuji katanya cepat, aku hanya mengerti satu-dua jurus saja. Aku Sigu dan bernama Pingan, sahabat-sahabat di dalam rimba persilatan memanggilku dengan sebutan Sin Choa Tung Hiap, kata Sin Choa Tung Hiap memperkenalkan diri. Siaw te Sigu dan bernama Binan, kata Binan sambil membalas hormat Gu Pingan. Begitulah, mereka jadi berkenalan dan bercakap-cakap membicarakan perihal orang tengah bertanding itu, menduga-duga siapa yang akan muncul sebagai pemenangnya. Saat itu, orang yang lengah saling mengadu kepandayan telah berjumlah lebih banyak dari sebelumnya, karena mereka masing-masing merasa bahwa ilmu dan kepandayan mereka lebih tinggi diri orang yang berada di tempat tersebut, maka masing-masing berusaha untuk menonjolkan kepandayan mereka. Tiba-tiba seorang yang berpakai tambalan di sana-sini seperti pengemis, telah melompat ke tengah lapangan. Ia menghadap kepada Bun Chie San sambil berkata, Orang Si Bun, engkau telah menyelenggarakan pertemuan ini, tentunya. Engkau memiliki kepandayan yang bisa diandalkan dengan berani mengeluarkan undangan untuk sahabat-sahabat rimba persilatan. Aku Kim Ho Aie, pakaian bunga emas, Liang Chun ingin sekali main-main beberapa jurus untuk mendapat petunjuk dari kau orang Si Bun. Bun Chie San menghela nafas. Tetapi sesungguhnya maksudku mengundang para sahabat rimba persilatan bukan untuk bertempur seperti ini, aku bermaksud untuk merundingkan ilmu silat sambil membentuk serbuan perkumpulan dan mencari seorang pemimpin di antara kita. Yah, walaupun demikian, kita sebagai orang rimba persilatan, Tentu saja yang setiap harinya berkecimpung melatih diri untuk ilmu syayat, tidak akan terlepas dari urusan bertempur. Sekarang aku Liang Chun mengundang ke orang Si Bun untuk memberikan petunjuk kepadaku dan setelah berkata begitu, Liang Chun merangkapkan tangannya memberi hormat. Tetapi baik kata-kata maupun sikapnya itu memperlihatkan bahwa Liang Chun sesungguhnya tengah mendesak Bun Chie San, yang ditantangnya untuk mengadu ilmu. Bun Chie San juga tidak bisa menampiknya lagi. Terlebih lagi ia di dalam rimba persilatan memiliki nama yang sangat terkenal, sekarang ditantang demikian rupa, memaksa ia harus menerimanya, maka Bun Chie San sudah tidak memiliki pilihan lain, hanya melompat ke tengah gelanggang, berdiri berhadapan dengan Liang Chun, orang yang berpakaian tambal-tambalan tersebut. Kim Ho Aie Liang Chun telah tertawa. Bagus katanya kemudian, Mu I Aie lah engkau memberikan petunjuk padaku. Bun Chie San dengan sabar menyahuti, aku akan menerima tiga serangan dari Kiesu tanpa membalas, silahkan menyerang. Muka Liang Chun jadi berubah merah. Oh, angkuh sekali kau orang Shibun, katanya, baik, baik, ini adalah permintaanmu, terimalah seranganku dan setelah berkata begitu, tubuh Liang Chun cepat sekali telah menerjang dan melancarkan pukulan yang kuat sekali kepada Bun Chie San serangannya sulit sekali untuk diilakan, karena ia telah menggerakkan kedua tangannya dengan jurus yang aneh sekali, yaitu seperti juga seekor burung Garuda yang tengah menerkam mangsanya. Dengan tangan kirinya mencengkeram ke arah kepala Bun Chie San, sedangkan tangan kanannya diulurkan untuk meremas perut orang Shibun itu. Tetapi Bun Chie San tetap berdiri tenang di tempatnya, sama sekali ia tidak bergerak dari tempat berdirinya itu, hanya mengawasi datangnya serangan tersebut dengan metu yang memandang dingin, ia telah melihat betapa pukulan dan cengkeraman yang dilakukan oleh lawannya itu memiliki kekuatan tenaga dalam yang cukup kuat. Tetapi sebagai seorang tokoh persilatan yang memang memiliki kepandaian silat sangat tinggi, Bun Chie San telah memandang enteng pada Kero menyerang lawannya. Di waktu cengkeraman dan remasan tangan dari Liang Chun hampir mengenai bajunya, maka di waktu itulah Bun Chie San baru bergerak dengan tubuh yang ringan ke arah samping kanan, kemudian ia telah menyempok dengan tangan kanannya, maka seketika itu juga terlihat tubuh Liang Chun terhoyung dua langkah, seperti juga dirinya telah disempok oleh suatu kekuatan yang sangat dasyat. Bukan main terkejutnya Liang Chun, tetapi ia hanya tertegun sejenak, karena begitu ia berhasil menguasai tubuhnya tidak terhoyung lagi, cepat luar biasa ia telah menyerang dan melompat menerkam lagi. Kali ini terkaman yang dilakukannya jauh lebih hebat dibandingkan dengan cengkeraman atau remasan yang pertama tadi. Kim Ho A. I. L. Yang Chun memang memiliki kepandayan yang tinggi dan terlatih baik, karena itu dalam segebrakan dia telah bisa dibuat terhoyung seperti itu, membuat ia jadi penasaran bukan main. Dengan demikian kali ini ia mempergunakan tenaga dalamnya tidak tanggung lagi ia telah menggerakkan delapan bagian dari seluruh kekuatan yang ada padanya. Sedangkan Bun Chie San mengeluarkan suara tertawa dingin, dan kemudian telah berkelit lagi dari terjangan lawannya, katanya serangan yang kedua, hanya tinggal, satu jurus lagi, aku akan segera membalas. Bukan main gusarnya Liang Chun, dia telah dua kali gagal menyerang lawannya. Karena itu waktu ia menyerang untuk ketiga kalinya dia sudah menggerakkan kedua tangannya dengan seluruh kekuatan tenaga iwakangnya yang dimilikinya. Bun Chie San mendengus lagi, seperti juga ia tetap tidak memandang sebelah metu kepada serangan yang dilancarkan lawannya, ia telah mengeluarkan suara bentakan nyaring, tangannya digerakkan mendorong lawan. Dan di saat itu dari telapak tangannya mengalir keluar serangkum angin yang kuat sekali, menerjang kepada Liang Chun. Buk, tenaga gempuran Liang Chun telah berhasil ditangkis oleh Bun Chie San, di mana tenaga mereka saling bentur dengan kuat sekali, tubuh Bun Chie San telah tergetar keras, sedangkan tubuh Liang Chun terlempar dua tombak lebih. Di saat itulah Bun Chie San telah mengeluarkan suara tertawa yang panjang, kemudian disusul dengan katanya, kini telah habis tiga jurus, dan sudah menjadi bagianku untuk membalas menyerang padamu, karena aku telah mengalah tiga jurus penuh. Berbareng dengan perkataannya itu, tubuh Bun Chie San seperti juga bayangan saja, berkelebat-kelebat ke sana kemari lincah sekali, sepasang tangannya juga digerak-gerakan, maka seperti juga angin dari pukulannya itu mengurung tubuh lawannya. Bukan main terkejutnya Liang Chun, karena ia merasakan dadanya jadi sesak dan napasnya tersendat sulit sekali, karena sekujur tubuhnya bagaikan ditindih oleh suatu kekuatan yang tak tampak, namun hebat sekali. Dengan mengeluarkan suara raungan yang keras, Liang Chun berusaha memutar kedua tangannya bergantian, gerakan itu untuk memusatkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, guna disalurkan pada kedua tangannya, di mana ia berusaha memberikan perlawanan terhadap tekanan tenaga lawan. Berulang kali terdengar suara-suara benturan dari dua kekuatan tenaga dalam tersebut, dan begitu pula tubuh Liang Chun berulang kali terhuyung. Dan sampai pada jurus ke-9, cepat sekalibun Chie San telah menggerakkan tangan kanannya yang dilonjorkan ke arah Liang Chun, kemudian tangan kirinya ditekuknya ke dekat dadanya. Dan tenaga dalam yang disalurkannya itu sangat menakjubkan sekali. Buk tidak ampun lagi tubuh Liang Chun terpental melayang di tengah udara dan kemudian meluncur jatuh ke atas tanah dengan mengeluarkan suara gedebukan yang amat keras sekali, diiringi pula dengan suara jerit kesakitan dari Liang Chun. Bun Chie San berdiri di tempatnya dengan sikap yang amat kalem, dia hanya tersenyum dan tidak mengejar lawannya pula. Kukira sudah cukup kafa Bun Chie San waktu Liang Chun tengah merangkak untuk bangun berdiri, dan kau kembailah ke tempatmu. Liang Chun memandang bengis kepada Bun Chie San, ia berkata dengan sengit. Aku belum kalah, terimalah seranganku kembali dan sambil mementak begitu, ia juga telah bergerak lagi, tubuhnya cepat sekali menerjang kepada Bun Chie San, tanpa memperdulikan keselamatannya pula. Tetapi Bun Chie San sebagai seorang tokoh persilatan yang memiliki kepandayan tinggi, tentu saja tak mau berdiam diri, ia menyalurkan tenaga luekangnya untuk menangkis gempuran. Beluk kembali tubuh Liang Chun telah terpental, dan pada waktu itu ia juga mengerang kesakitan sebab kedua pergelangan tangannya telah patah. Banyak orang rimba persilatan yang memuji akan kehebatan Bun Chie San dan waktu melihat kera orang Shibun itu membereskan lawannya tersebut. Bu Bin An sendiri yang menyaksikan pertempuran itu jadi memuji di dalam hati, karena dilihatnya kepandayan yang dimiliki Bun Chie San merupakan kepandayan tingkat tinggi, di mana jarang orang rimba persilatan bisa memiliki kekuatan tenaga dalam seperti itu. Bun Chie San sendiri telah tersenyum dengan sikap yang tenang, katanya, jika engkau memaksa untuk bertempur terus denganku, hem, ku kira engkau hanya akan mencelakai dirimu sendiri, pergilah. Dengan perasaan malu Liang Chun telah merangkak bangun dan kemudian menyelinap di antara rombongan orang gagah lainnya, ia telah berlalu dari tempat tersebut, ia telah terpatahkan tulang kedua tangannya, berarti dia tidak bisa bertempur lebih lanjut. Dan juga tadi, gempuran yang dilakukan Bun Chie San telbah merusak tenaga dalamnya, yang jadi lenyap tiga atau empat bagian. Dengan demikian, tanpa tenaga dalam yang penuh dan tulang kedua pergelangan tangannya yang patah, bagaimana ia bisa bertanding dengan jago lainnya sedangkan untuk merubuhkan Bun Chie San saja ia tak memiliki kesanggupan. Tetapi Liang Chun berlalu dengan hati yang dendam pada Bun Chie San, ia juga telah bertekad untuk kelak mempelajari ilmu silat yang lebih tinggi ia gi, dan jika telah memperoleh kepandayan yang lebih tinggi, ia ingin mencari Bun Chie San untuk memperhitungkan sakit hatinya ini. Sedangkan Bun Chie San telah kembali ke tempat duduknya, namun baru saja ia hendak berkata-kata, waktu itu telah loncat lagi ke tengah lapangan sesosok tubuh, dengan gerakan yang sangat ringan sekali. Tubuh orang itu pendek, tetapi suaranya seperti genta pecah waktu ia berkata, Bun Chie San, aku Kuolins yang ingin meminta petunjuk juga darimu. Semua orang waktu melihat orang bertubuh pendek tersebut melompat ke tengah lapangan itu jadi terkejut. Karena mereka segera juga mengenalinya bahwa Kuolins yang adalah seorang iblis yang malang melintang di Provinsi Hopi dan memiliki nama yang tidak kecil. Selain kepandayannya yang tinggi, dia juga memang bertangan telengas, sehingga setiap lawannya yang bertempur dengannya, jika tidak bercacat tentu terbinasa. Namanya juga telah menggetarkan kalangan Heto, Jalan Hitam, dari Rimba Persilatan. Sekarang Kuolins yang telah muncul di tempat tersebut dan juga menantang Bun Chie San, dengan demikian, tentu sebuah pertempuran yang hebat tidak bisa diletakkan lagi. Bun Chie San sendiri segera mengenali iblis pendek itu, ia mengangguk sambil tersenyum. Ya, tadi aku telah terlanjur melayani orang Chie Yang itu berarti tidak adil jika sekarang aku menolak tantanganmu itu Kuo Kiesu, orang gagah Shik Kuo. Berbareng dengan selesainya perkataannya itu, segera tubuhnya melompat ke tengah lapangan, dengan gerakan yang ringan ia telah melompat ke dekat Kuolins yang. Tetapi Kuolins yang memang benar merupakan iblis yang berhaati kejam dan bertangan telengas, tanpa menanti Bun Chie San dapat berdiri tetap di tempatnya, tangan kanannya telah digerakkan menyerang dengan kuat dan mematikan ke arah dada Bun Chie San. Sepasang alis Bun Chie San jadi mengkerut karena di waktu ia melihat Kero menyerang dari iblis pendek Shik Kuo tersebut, ia memperoleh kenyataan serangan itu merupakan serangan yang kejam dan bisa mematikan. Maka tanpa menanti lagi tibanya gempuran itu, cepat bukan Mania telah mengibaskan tangan kanannya untuk menangkis. Gempuran yang dilancarkan oleh Kuolins yang mengandung kekuatan tenaga luekang yang bisa menghancurkan sebungkah batu yang bagaimana besar sekalipun, karena angin dari gempuran itu saja telah terdengar begitu gemuruh dan juga telah menerjang ke dada Bun Chie San dengan kuat. Namun Bun Chie San juga memiliki kepandayan tinggi, kebutan tangan kanannya itu telah membuat serangan dari Kuolins yang gagal menerjang dirinya. Iblis pendek tersebut tidak mau membuang-buang waktu, begitu gempurannya yang pertama kena digagalkan, cepat bukan Mania telah melancarkan gempuran yang kedua kalinya, bahkan kini ia menggempur dengan sekaligus mempergunakan kedua tangannya, di mana kedua tangannya digerakkan dengan serentak dan angin gempuran itu menyambar dengan hebat sekali. Bun Chie San karena menyadari bahwa lawannya kali ini jauh lebih tinggi kepandainya dari Liang Chun, ia tidak berani berlaku ayal lagi, selain berkelit dengan cepat, juga dia membalas mengulurkan tangannya, mencengkeram kuat sekali ke arah pundak Kuolins yang gerakan Bun Chie San dilakukan cepat sekali, sesungguhnya jarang sekali ada orang yang bisa mengelakkan diri dari cengkeraman itu, namun iblis pendek Kuolins itu dengan mudah berkelit dengan hanya menundukan kepalanya dan memiringkan pundaknya sedikit, maka cengkeraman tangan Bun Chie San telah mengenai tempat kosong. Dan memang iblis pendek Kuolins yang tersebut berhati jahat dan licik, ia telah mempergunakan kesempatan tersebut untuk melancarkan gempuran yang mematikan ke arah di sebelah kiri tubuh Bun Chie San. Bukan main terkejutnya Bun Chie San, waktu itu tubuhnya tengah miring dan tangannya berada di tengah udara tidak bisa segera ditarik pulang, sedangkan gempuran yang dilancarkan Kuolins yang hampir mengenai sasarannya. Tetapi memangnya ia merupakan tokoh persilatan yang selain memiliki kepandayan tinggi, juga sangat berpengalaman, ia telah mengeluarkan suara bentakan nyaring diiringi dengan sebelah kakinya, yaitu kaki kanannya, untuk menendang ke arah selangkangan lawannya. Gerakan itu telah memaksa lawannya harus melompat mundur mengelakkan tendangan, dan juga berarti gagalan gempuran Kuolins yang pada iga di tubuh Bun Chie San. Kini giliran Bun Chie San yang tidak mau minyakkan waktu lagi, di waktu Kuolins yang melompat mundur, malah Bun Chie San yang telah melompat ke dekat orang Shikuo tersebut, ia telah menggerakkan kedua tangannya, dengan mempergunakan telapak tangannya ia menerjang maju, angin dari kedua tenaga dalamnya yang tersalurkan lewat kedua telapak tangannya itu, telah bergemuruh menerjang kepada Kuolins yang. Kuolins yang jadi sangat kaget, ia sampai mengeluarkan suara tertahan dan cepat mengempos semangatnya. Dan waktu ia berkelit seperti itulah, tahu-tahu tangan kanannya telah digerakkan untuk menotok ke arah jalan darah Lu Chie Hyat di tubuh Bun Chie San. Namun totokan itu gagal. Dan mereka telah saling melompat ke belakang menjauhi diri. Keduanya saling memandang, sejenak mereka berhenti bertempur. Kuolins yang telah tertawa dingin, katanya dengan sikap yang angkuh, hem, orang Shibun, rupanya kau memang memiliki kepandayan yang cukup tinggi baiklah-baiklah. Sekarang mari kita main-main dengan senjata tajam dan tanpa menanti persetujuan dari Bun Chie San, tangan Kuolins yang telah merabah sakunya, tahu-tahu ia tetap mengeluarkan sebilah pisau belati berukuran pendek tetapi di ujungnya bercagak tiga. Itulah semacam senjata aneh yang menjadi andalan dari iblis pendek tersebut, sedangkan ia juga telah menggerakkan pisau pendek tersebut ke tengah udara, senjata tersebut mengeluarkan suara mengaung yang aneh sekali, walaupun ukurannya pendek, namun pisau itu merupakan pisau pusaka yang menjadi andalan dari iblis pendek tersebut, di mana ia memperoleh pisau tersebut di sebuah telaga di daerah Hoankou, dan juga pisau pendek itu memiliki keampuhan untuk memotong besi atau juga emas dengan mudah, seperti juga menabas tahu saja. Itulah membuktikan betapa ampuh dan juga tajamnya pisau pendek tersebut, sedangkan cagak tiga pada ujung mata pisau pendek itu, yang ujung kiri kanannya melengkung seperti kail, untuk menggaet senjata lawan, guna merebut senjata lawan dengan kerum memutarnya dan menghentaknya. Selama malang melintang di dalam rimba persilatan, Kuolins yang memang paling disegani jika telah mengeluarkan senjatanya yang aneh ini, karena hampir sama sekali tidak ada jago yang bisa menandingi ya, jika tidak perlu dan dalam keadaan terdesak, tentu Kuolins yang tidak akan mempergunakan senjatanya tersebut. Bun Chiesan yang melihat lawannya telah mencabut senjatanya itu, memandang dengan muka yang dingin, katanya, Kuokyesu, dengan Piebu mempergunakan senjata tajam, berarti kita akan terlibat dalam pertempuran yang bisa membahayakan jiwa kita masing-masing, di samping itu juga akan membuat kita mempertaruhkan jiwa, di mana senjata tajam tidak memiliki mata. Kuolins yang tertawa dingin, katanya dengan sikap mengejek, Hem, tanpa senjata pun tadi kita telah terlibat dalam pertempuran yang bisa mematikan, mengapa pula kita harus meneruskan pertempuran dengan tangan kosong jika memang hal itu tidak berkesudahan? Bukankah di sini kita bisa menentukan siapa yang lebih tinggi kepandainya dan dengan mempergunakan senjata tajam seperti ini kita bisa mengakhiri pertempuran isi dalam waktu yang lebih singkat, cabutlah senjatamu. Dan setelah berkata begitu, Kuolins yang mengibaskan senjata anehnya itu, yang mengeluarkan suara mendengung keras. Bunci Besan menghela di napas. Tangan keanannya telah merabah punggungnya, ia mencabut keluar pedangnya dan waktu pedang itu telah dikeluarkan dari serangkanya, berkilauan terang sekali, hal itu memperlihatkan bahwa pedang ini pun merupakan pedang yang istimewa dan merupakan senjata pusaka. Baiklah Kuokyesu kata Bunci Besan dan kemudian aku akan menemani Mumain beberapa jurus dengan senjata tajam dan setelah berkata begitu, ia memperlihatkan sikap bersiap sedia menantikan serangan. Memang Kuolins yang tidak pernah mau membuang waktu, begitu melihat lawannya mencabut senjatanya, ia menjejakan kakinya, tubuhnya seperti juga sebuah bola yang melayang cepat, menerjang kepada Bunci Besan. Dan yang berbahaya sekali, adalah tikaman senjata anehnya itu, di mana ia telah menikam sambil digetarkan, sehingga senjatanya itu sulit sekali diterkaku arah mana hendak mengincar sasarannya, terlebih lagi dengan kedua cagaknya itu, yang sewaktu bisa dipergunakan untuk menggaet senjata lawannya. Bunci Besan juga tidak berani berayal, ia tidak menangkisnya, hanya berkelit mengelahkan diri. Kuolins yang melihat tikamannya yang pertama itu gagal, dia telah melancarkan tikaman berikutnya. Sekali ini ia menikam sekaligus tiga sasaran yang mengincar tiga bagian berbahaya dan mematikan di tubuh Bunci Besan. Kali ini Bunci Besan tidak bisa berkelit saja, karena lawannya telah melancarkan serangan tikaman yang beruntun seperti itu, maka terpaksa ia menangkisnya. Terang terdengar suara benturan dari kedua senjata itu yang saling bertemu di tengah udara, kemudian disusul dua benturan lainnya lagi. Keduanya kemudian melompat mundur untuk memeriksa senjata masing-masing. Senjata mereka masing-masing merupakan senjata istimewa, sehingga walaupun tadi saling bentrok keras dan kuat sekali. Di tengah udara, toh tidak membuat senjata itu menjadi rusak. Sedangkan orang yang menyaksikan jalannya pertempuran antara kedua tokoh persilatan tersebut telah memandang dengaban tegang dan pedenuh perhatian. Atau lebih lagi BBU Binan, ia melihat bahwa kepandaian kedua orang itu benar-benar tinggi sekali, namun ketika dia melihat Kero menyerang dari Kuo Lin Xiang, ia memperoleh kenyataan iblis itu memang memiliki ilmu yang sesat di mana setiap serangannya selalu mempergunakan jurus yang berhawa sesat. Selain memiliki luakang yang mahir dan juga senjata yang ampuh, tikaman yang dilakukan oleh Kuo Lin Xiang merupakan Kero dari perguruan atau ilmu silat aliran sesat, yang mengandung hawa jahat yang bisa mematikan lawannya dengan telengas. Berbeda dengan Bun Ciersan, yang bertempur dengan mempergunakan Kiam Hoat, ilmu pedang, dari aliran lurus dan juga sudah mencapai taraf yang cukup sempurna. Setiap jurus yang dipergunakannya itu selain indah, juga mengincar lawannya dengan hebat, tetapi tidak bisa mematikan dengan segera, karena memang sasaran yang diincarnya merupakan bagian anggota tubuh yang tidak mematikan. Dengan sekali melihat saja, semua orang gagah segera mengetahui bahwa Bun Ciersan sedapat mungkin tidak mau mencelakai lawannya, tetapi jika pertempuran itu berlangsung lebih lama, tentu setiap jurus serangan maupun tikaman yang dilakukan oleh Bun Ciersan akan jauh lebih hebat lagi, semakin lama semakin berbahaya. Dan jika Kuo Lin Xiang mendesaknya terus, niscaya akhirnya Bun Ciersan akan mengeluarkan seluruh kepandayan yang dimilikinya untuk merobohkan lawannya, itulah merupakan ilmu pedang yang murni dari aliran lurus, yang pemukaannya semula hanya dengan jurus-jurus yang ringan-ringan saja, namun semakin lama semakin berat dan bisa mematikan. Yang lebih diutamakan oleh seorang ahli ilmu pedang dari aliran lurus adalah penjagaan diri dari serangan lawan. Begitulah, Bun Ciersan dan Kuo Lin Xiang telah bertempur dengan seru tanpa menghiraukan keadaan di sekelikinya. Kuo Lin Xiang berulang kali berusaha menggaet pedang lawannya namun gagal, karena pedang Bun Ciersan bagaikan seekor naga yang berkelebat-kelebat ke sana kemari dengan lincah dan juga telah membalas menyerang dengan tikaman-tikaman yang manis dan bisa memaksa lawannya harut semundur, merenggangkan jarak mereka. Semakin lama Kuo Lin Xiang semakin penasaran, ia telah mengeluarkan suara bentakan nyaring dan menyerang lebih gencar daripada semula. Pisau cagaknya itu telah berkelebat-kelebat cepat sekali mengelilingi tubuh Bun Ciesan dan walaupun pisau pendek yang berada di tangan Kuo Lin Xiang merupakan senjata yang berukuran pendek, jauh lebih pendek pula jangkaunya dibandingkan dengan pedang Bun Ciesan yang berukuran panjang itu, tetapi karena pisau pendek bercagak tersebut berada di tangan Kuo Lin Xiang seorang iblis yang memiliki kepandaian sangat tinggi, perbedaan ukuran itu tidak menjadi persoalan. Malah pisau pendek itu telah menyambar dengan heb, ke segala jurusan mengincar semua bagian anggota tubuh yang bisa mematikan pada diri Bun Ciesan. Gerakan pisau cagak di tangan Kuo Lin Xiang juga aneh sekali karena kadang menyambar ke kanan, lalu tiba-tiba beralih ke kiri, dengan kero menyerang seperti Kuo Lin Xiang melancarkan tikaman dan tabasan dengan pisau pendek. Bercagaknya itu dengan jurus-jurus yang sulit diterka dan dia berhasil membuat Bun Ciesan agak bingung juga. Jika pisau pendek bercagakmu menyambar ke arah kanan dari bagian anggota tubuh Bun Ciesan dan jago si Bun itu menangkisnya, tahu-tahu arah tikaman itu telah berubah ke kiri. Dan begitu juga sebaliknya. Kero bertempur seperti inilah, walaupun pisau pendek di tangan Kuo Lin Xiang itu berukuran jauh lebih pendek dari pedang di tangan Bun Ciesan, kenyataannya ia bisa mengimbangi setiap jurus dari ilmu pedang Bun Ciesan. Kedua jago yang masing-masing memiliki kepandayan tinggi itu telah berkelebat dalam pertandingan ilmu pedang yang seru sekali dan menentukan, sedikit saja mereka berlaku lengah, niscaya mereka akan terluka oleh senjata lawan. Keduanya telah bergerak gesit sekali, sehingga tubuh mereka itu berkelebat seperti juga bayangan belaka, hanya tampak gumpalan warna dari pakaian mereka saja, yang berkelebat ke sana dan kemari dengan ringan.